Ketua Komisi 5 DPR RI menetapkan persetujuan anggaran kepada Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja terkait alokasi anggaran program kerja dalam era PBN Perubahan 2017 dan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja 2017. Ditemui usah rapat dengar pendapat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi. Ketua Komisi 5 DPR Fari Jemmy Francis mengatakan, terdapat pemotongan dan penambahan anggaran pada APBN Perubahan 2017. Di antaranya Kementerian Perhubungan mengalami pemotongan sekitar 2 triliun rupiah. Fari menambahkan, Komisi 5 mendekankan agar program-program yang dicalankan Kementerian dan Lembaga diprioritaskan untuk program-program prorakyat dan program pembangunan infrastruktur nasional. Seperti misalnya pembangunan irigasi, pembangunan embung, waduk dan sebagainya. Jalan-jalan menuju perwisata dan semua itu jangan kita minta untuk dipotong. Termasuk juga anggaran yang ditambahkan itu kita harapkan fokusnya lebih baiknya diperitaskan untuk program-program perrakyatan. Untuk ini kita beri kesempatan untuk Kementerian untuk melakukan perhitungan-perhitungan sehingga nanti akan disampaikan kepada kita kira-kira uang yang ditambahkan itu diperuntungkan untuk apa dan yang dikurangin diperuntungkan untuk apa. Anggota Komisi 5 DPR Sadar Estuati menyayangkan pemotongan angkaran di Lembaga BMKG mengingat keberadaan BMKG sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi khususnya transportasi udara dan laut. Untuk transportasi laut, juga untuk memandu masyarakat petani kita. Untuk itu apabila terjadi pemotongan yang cukup besar, sekitar 86 miliar itu harusnya ada penambahan yang signifikan. Gadan Arief, TVR, Parlemen melaporkan.